Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan kedua mata kuliah mesin fluida. Nama topik besarnya sebelum UTS itu adalah pompa dan subtopik pada pertemuan dua ini kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama itu ada parameter kinerja pompa kemudian ada kurva kinerja pompa lalu selanjutnya pemilihan pompa untuk sistem spesifik di sini sistem pertipaan karena pompa akan berhubungan dengan pendistribusian fluida. Nah alat bantunya tentu saja saluran yaitu berupa pipa. Nah yang pertama adalah parameter kinerja pompa. Jadi ketika kita melakukan analisis nah ujungnya-ujungnya itu adalah kita ingin membandingkan mengukur bagus enggak sih dia ini atau baik enggak sih dia ini. Nah jadi kalau kita ingin mengukur bagus atau tidak maka kita harus punya parameter apa sih yang dikatakan bahwa dia itu bagus. Seperti kalau Anda mengatakan teman Anda itu cantik atau gagah maka Anda itu harus mendefinisikan dulu parameternya apa. Apa karena hidungnya mancung atau karena apa. Itu bisa di definisinya seperti itu. Nah di parameter kinerja pompa itu sendiri salah satunya untuk melihat apakah pompa itu bagus atau tidak itu ada dalam praktisnya disebut kapasitas. Kapasitas atau dalam akademisnya itu dia disebut dengan debit. Debit ini sebuah konsep yang sederhana. Kalau secara formal dia ditulis di sini dia punya hubungan atau relasi dengan densitas dan laju aliran masa. Di mana laju aliran masa dibagi dengan densitas. Nah tapi secara sederhananya dia ini kan debit ini menunjukkan bahwa jumlah aliran dalam volume itu dibagi persatuan waktu. Bisa detik, bisa menit dan seterusnya. Jadi nanti bisa berubah-berubah nih. Tergantung satuan apa yang dipakai bisa meter kubir per detik, bisa meter kaki pangkat tiga per detik, itu bisa liter per menit. Itu macam-macam tergantung kebutuhan. Nah ini ada keterangannya. Lalu selanjutnya ada heat. Heat, bukan, maaf. Selanjutnya ada heat, heat pompa gitu ya. Sering mendengar kata heat pompa. Heat pompa itu menunjukkan tentang perbedaan tekanan dan inlet dan outlet. Nah tapi satuan heat ini adalah dalam meter gitu ya. Untuk memudahkan ekvivalen tekanan dalam meter. Nah ini kan perbandingan heat itu adalah perbandingan kondisi inlet dan kondisi outlet. Dan satu lagi kalau dalam sistem pertipaan itu ada analisis kerugian dalam pipa itu. Sebenarnya ada satu tambahan, satu tambahan tentang yang mengakibatkan bertambahnya heat pada pompa itu adalah karena heat loss gitu ya. Ada heat loss. Nah heat loss ini dari apa berupa faktor kekasaran pipa. Satu kekasaran pipa, pipa kemudian ada karena komponen berupa sambungan, kemudian false, kemudian belokan gitu ya. Nah ini semua membuat heat itu bertambah gitu. Kalau heatnya bertambah berarti daya pompa itu akan bertambah juga nanti. Karena heat ini akan berhubungan langsung dengan daya pompa itu sendiri. Nah kalau kita mengabaikan heat loss berarti yang berpengaruh ya ini Z-nya aja semakin tinggi inlet dan outlet itu gitu ya. Jadi misalnya inlet pompa Anda ingin mengambil air dari servoy yang ketinggiannya berapa gitu ya. Anda angkul ke ketinggian berapa, heatnya itu adalah berupa perbedaan ketinggian Z. Nah di analisis perpipaan itu ada hitungan tambahan tentang kerugian heat loss. Nah harusnya ini teman-teman sudah dapatkan di mekanika fluida 2. Nah kalau belum nanti saya akan masukkan juga materinya. Nanti kita akan diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah ini keterangannya P itu tekanan, P kecepatan, G itu kecepatan gravitasi, Z itu ke ketinggian. Nah selanjutnya itu parameter ada yang namanya water horse power. Water horse power, jadi kalau pompa itu kan memberi energi pada air. Water horse power itu menyatakan energi yang berhasil disuplai oleh pompa itu ke air. Nah inilah yang menjadi nanti berhubungan langsung dengan head-nya ini gitu ya. Dengan head atau haa. Nah kemudian selanjutnya itu ada brick horse power gitu ya. Dia tetap dikatakan brick horse power meski nanti satuannya dalam port gitu ya. Karena secara umum ini dikenal sebagai BHP. BHP ini adalah merupakan energi input gitu ya. Berupa energi dari torsi dan putarannya, putaran poros. Energi torsi poros dan putaran poros. Menghasilkan BHP. Nah selanjutnya itu mesin konversi energi dan termasuk mesin pompa ini yang dibicarakan adalah efisiensi. Efisiensi itu adalah output dibagi dengan input. Nah dalam hal ini output yang diinginkan dalam pompa adalah energi yang ditransfer ke air. Energi yang transfer ke air yang nanti akan melawan head yang dibutuhkan dalam sistem. Baik head itu karena ketinggian ataupun head tadi karena sambungan-sambungan atau karena pipa. Nah lalu inputnya dalam pompa tentu saja kalau seperti di rumah-rumah Anda itu Anda lihat input energinya itu kan dari colokan listrik gitu ya. Tapi kan dari listrik itu ke motor. Jadi motor kan punya efisiensi lagi gitu ya. Nah setelah dari motor itu baru ditransfer ke poros. Nah dari poros itu ditransfer ke air. Ke impeller. Impeller transfer ke air. Nah ada kerugian selama dari impeller ke air karena ada gesekan fluida. Nah itu membuat dia tidak 100%. Jadi harusnya keinginannya kan misal energi pompa itu sekian disini misal 90. Misal dari siri listrik 100. Nah setelah ke motor itu berkurang lagi jadi 98 karena efisiensi motor. Nah setelah ke poros itu berkurang lagi jadi 98. Nah setelah ke motor itu berkurang lagi 98. Setelah ke poros itu 98. Nah tapi dari poros ke impeller itu dianggap masih 98. Tapi ke air gitu ya. Ini dari listrik. Listrik kemudian sampai ke poros gitu ya. Sampai ke poros. Itu berkurang karena ada efisiensi motor listrik. Kemudian berkurang lagi ada gesekan antara fluida. Maka disini katakanlah 96. Berarti yang berhasil ke air dari energi yang 100% itu hanya 0,96. Nah itu makanya ini pasti lebih kecil nanti dengan yang disini. Nah ini yang diukur nih. Yang kita sebut dengan efisiensi pompa itu adalah ini. Kita ingin membandingkan yang sampai ke air dengan yang ada di poros. Lalu kita bisa menghitungan doangan rumus ini. Daya dibagi dengan BHP. Tentu saja daya yang dimaksud adalah MGH. Nah selanjutnya setelah kita melihat tadi beberapa parameter kinerja. Untuk apa itu? Nah kalau dalam analisisnya kita bisa menggambarkan parameter-parameter tadi. Dalam misal untuk kasus satu pompa. Kita bisa menggambarkan kinerjainya itu dalam sebuah diagram. Nah ini diagram kinerja pompa ini menyatakan ini X adalah debit. Sementara sumbu Y-nya itu ada BHP, ada efisiensi, ada head. Nah disini misal dalam pengujiannya itu kan nanti ketika kalau Anda melakukan analisis dalam pompa maka Anda harus menguji pompa itu dari bukaan katup tertutup penuh sampai katup terbuka penuh. Nah dari katup tertutup penuh kan tentu saja tidak ada flow rate. Nah tapi head-nya yang puncak. Nah setelah Anda buka, Anda buka, Anda buka katupnya. Tapi sampai kondisi ini sampai di mana penuh bukaan katupnya tidak ada lagi head. Tidak ada lagi halangan pada aliran. Maka tidak ada beban bagi pompa, dia mentransferkan flow rate maksimal, debit yang maksimal. Ini untuk satu pompa. Semua pompa mirip, akan seperti ini. Hanya saja angka-angkanya, nilainya itu tidak sama. Tergantung pada dimensi atau size dari pompa tersebut. Lalu yang hijau itu grafik efisiensi. Efisiensi nanti pada saat bukaan katup nol, dia itu efisiensi nol. Dan pada saat bukaan katup maksimal, dia akan nol juga. Berarti di tengah-tengah itu nanti akan kita temukan yang namanya BEP. BEP itu adalah best efficiency point. Jadi di mana efisiensi terbaik dari pompa itu ada di sini. Nah, garis-garis putus yang di bawah itu menjelaskan bahwa kalau ingin mengerjakan pompa itu dalam efisiensi yang puncak, maka dia harus bekerja pada head yang segini. Entah berapa mungkin headnya ini. atau BHP-nya segini dan flow rate-nya di sini. Maka pompa itu akan bekerja pada efisiensi terbaik. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan dari gambar di atas. Ada tadi sudah di-mention juga free delivery. Kondisi di mana laju aliran volume maksimum mulai pompa terjadi ketika head bersihnya nol. So, of head. Kondisi di mana head bersih yang terjadi ketika laju aliran volume adalah nol. Jadi, head maksimal maksudnya head bersih. Kemudian base efficiency point, BEP, yaitu efisiensi pompa mencapai nilai maksimum. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mendefinisikan parameter kinerja pompa. Lalu kemudian kita gambar itu diagram kinerja pompa. Lalu untuk apa diagram itu? Nah, ternyata di sini kita gunakan sebagai dasar teknis pemilihan pompa. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan bahwa titik operasi pompa pada sistem perpipaan ditetapkan sebagai laju aliran volume di mana kurva sistem dan kurva kinerja pompa berpotongan. Nah, ini yang kita maksud sebagai kurva sistem itu adalah ini. Jadi, kebutuhan sistem perpipaan itu, misalkan katakanlah ada di sini Anda mau mengangkut air, kemudian ada pipa, pipa, Anda angkut ke atas, berapa meter panjangnya. Nah, ini reservoir void kedua Anda mau mengangkut dari satu ke dua. Nah, kondisi satu ke dua itu kan sudah pasti ada heat itu. Berarti ada energi yang harus Anda tambahkan untuk melampau atau melawan agar, karena kondisinya ini kan airnya harusnya turun dari sini ke sini. Tapi pompa itu membuat aliran itu punya energi dari sini ke sini. Nah, itu yang disebut heat pertama itu karena ke ketinggian. Contoh misalnya Anda pasang pompa Anda itu untuk mengalirkan, katakanlah jaraknya ini 10 meter ketinggiannya. Nah, berarti heat minimalnya di sini adalah 10 meter. Jadi, dia bergerak dari 10 meter. Nah, kenapa dia bisa bertambah ya? Karena adanya flow rate. Makin banyak flow rate, makin bertambah juga heat-nya. Kenapa ya? Karena bukan hanya ketinggian, flow rate yang tinggi itu kan menyebabkan banyaknya juga heat loss dalam pipa. Karena ada GX-kan, kemudian ada komponen-komponen sambungan, dan lain sebagainya. Itu dalam pipa yang harus kita perlukan. Semakin ditambah flow rate-nya, semakin besar juga heat-nya. Naiklah heat-nya. Nah, ini yang kita sebut dengan sistem kurva sistem. Atau kurva sistem kebutuhan sistem dalam pertipaan kita. Nah, di sini saya contohkan sistemnya kita adalah ini. Nah, lalu pompa yang mana yang cocok untuk sistem kita? Nah, ini dipilihnya di sini. Nah, ini kan seperti yang saya katakan bahwa semua pinerja pompa hampir akan memiliki garis seperti ini. Dari flow rate yang maksimal sampai flow rate ujung sampai ke heat maksimal. Nah, dimensinya itu akan membedakan seperti ini. Dia ada pompa lain, katakan pompa lain ini, pompa lain lagi yang lebih kecil, pompa lagi yang lebih kecil, pompa lain yang lebih kecil, dan mungkin pompa yang lebih besar akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini pompa satu, katakan pompa dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, bagaimana kalau untuk sistem ini? Bagaimana cara pemilih? Nah, pertama kita harus buat dulu tergantung kebutuhan sistem kita apa. Misalnya kebutuhan sistem kita berada di flow rate 10, kadang-kadang 10 di sini. Oke, kita tentukan saya butuh debit 10 nih. Biar sistem ini bagus gitu ya. Biar sistem ini bisa memenuhi kebutuhan. Nah, kalau 10 Anda tetapkan, Anda ikuti garisnya. Nah, berarti kira-kira di sini gitu. Berarti pompa yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan sistem ini, dan flow rate yang Anda tetapkan, berarti adalah pompa nomor 4. Nah, di buku ini ditoncokkan di sini. Artinya kalau di sini, poinnya, berarti flow rate-nya, itu adalah di sini, sekitar 15 lah. Flow rate 15. Artinya pompa Anda akan bekerja pada flow rate 15. Maka, satu hal itu untuk menentukan, pertama kita tentukan head sistem kita, buat garisnya. Kemudian yang kedua, itu kita tentukan flow rate-nya. Atau ingin menentukan flow rate dari pompa. Pilihan kedua itu ya ada flow rate tidak kita tentukan, tapi yang ingin kita, apa, tidak kita pilih. Flow rate yang kita tentukan, tapi yang kita pilih adalah pompa. Misalnya, katakanlah pompa nomor 1 dan sistem kita. Nah, berarti kita terima nih flow rate-nya di sini. Dia tidak akan mungkin kerja di, di luar flow rate ini. Kalau Anda pasang sebuah pompa di sistem yang ini, pasti dia akan flow rate-nya di sini. Dia tidak akan bergerak kemana pun. Nah, ini hal yang perlu juga Anda perlu harus diperhatikan dalam pilihan pompa. Pemilihan pompa, meski ini jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Dimana bisa ada lebih dari satu titik operasi yang unik. Nah, ini harus dihindari. Dalam kasus seperti itu, pompa yang berbeda harus digunakan. Nah, ada kejadian pompa itu tidak seperti biasanya. Mungkin karena rusak atau apa gitu ya. Jadi, pompa itu punya kinerja yang di sini turun, naik lagi. Nah, ketika dia ketemu dengan sistem yang seperti ini, dimana terjadi tiga pemotongan. Berarti ada tiga operasi, tiga pengungkinan flow rate yang akan mungkin terjadi. Nah, di sini nanti pompa tidak akan stabil. Bisa di sini beberapa waktu, di sini lagi, di sini lagi, dan seterusnya. Nah, kecuali walaupun pompanya seperti ini, tapi kita punya sistem yang kira-kira seperti ini. Yang tidak apa-apa. Berarti pompa kita akan bekerja pada sistem kita dengan flow rate yang di sini. Nah, kalau yang tidak bisa itu seperti ini. Lebih dari satu perpotongan, baik dua ataupun tiga, maka terjadi ketidakstabilan operasi. Nah, sebagai contoh, kita ulang sedikit, berdalam sedikit. Nah, data kinerja untuk pompa air sentrifugal ditunjukkan pada tabel. Untuk air pada suhu 20 derajat Celsius, tentukan A untuk setiap baris data, hitung efisiensi pompa dalam persen, B, buat kurva kinerja pompa. Sudah dapat tadi ilmunya. Ini hanya perdalam saja. Nah, kalau dalam pengujian, ini yang saya katakan pengujian satu, pengujian dua, pengujian tiga, pengujian empat, enam, tujuh. Jadi, kalau Anda ingin melakukan pengujian pompa dalam tugas akhir, ya ini yang Anda lakukan. Pengujian satu, itu pada bukaan katup nol. Katupnya tertutup. Kemudian bukaan katup lagi, flow rate-nya menjadi enam. Buka lagi katupnya, berbesar bukaannya jadi dua belas sampai puncak bukaan penuh, di mana head-nya tidak ada lagi, 36 dan nol. Flow rate-nya 36 atau debit-nya 36, head-nya nol. Nah, di sini kan sudah tersedia tabel pengujian. Ada flow rate, ada debit, ada head, ada BHP. Nah, yang disuruh adalah dari data-data ini hitung efisiensi. Nah, caranya tadi kandidat sudah punya bahwa efisiensi pompa itu menyatakan daya output dibagi dengan daya input. Nah, daya output-nya di sini adalah M dot GH. M dot GH. Nah, tadi kalau masih ingat bahwa hubungan V dot itu sama dengan M dot per row. Kan begitu ya. Ternyata kalau ini, masa ini bisa kita tulis seperti ini. ROW V dot kali G kali head. Dibagi dengan B, BHP. BHP kan sudah ada nih nilai-nilainya. Nah, cara menghitungnya, kan tadi semua disuruh hitung tuh. Nah, sebagai contoh misalnya kita hitung baris yang kedua gitu ya. Efisiensi baris pertama kan pasti nol gitu. Baris kedua, kita masukkan nilainya densitas. Nah, densitas ini berdasarkan nilai, nih. Di tempat atau 20 derajat celcius berapa densitas airnya. Silahkan dicari di tabel air. Berapa? Nah, ini masukkan nanti nilainya. Kemudian V dot. Nah, V dot ini adalah the bit. The bit ini adalah 6 di sini. Kemudian G, G-nya tetap konstan mau dimanapun. Kemudian head, head-nya di sini 46,2. Nah, lalu BHP-nya 4,42. Nah, masukkan nilai-nilainya, keluar hasilnya nanti. Ini hasilnya 31,9. Nah, begitu juga yang ketiga. Jadi, gunakan data ini, kemudian muncul hasilnya. Nah, tapi yang perlu Anda perhatikan bahwa, Anda coba perhatikan ini, the bit-nya itu dalam liter per menit. Nah, artinya Anda harus ubah dulu nih. Baru nanti bisa cocok dengan BHP yang dalam Watt. Nah, dalam Watt 133 Watt itu. Cuma Anda lihat. Ini kan satuannya Watt. Nah, baru dia cocok nanti. Jadi, dia satuan debit itu harus diubah dulu ke meter kubik per detik. Itu kan satuannya di luar itu kan, apa yang di depan slide yang sebelumnya. Ini liter per menit. Nah, di liter per menit. Nah, ini diubah dulu. Baru dihitung. Baru masukkan angkanya. Setelah diubah dari liter ke per menit, masukkan saja angkanya nih. Debit-nya berapa, dikalikan saja semuanya. Lalu muncul 31,9. Nah, setelah itu, setelah semuanya didapat, soal nomor B menyuruh kita menggambar buat kurva kinerja pompa. Nah, ini yang tadi. Kalau kita gambar, flow rate-nya yang sumbu X ya. Pasti. Sementara yang ke atas itu adalah head. Yang biru itu head. Berarti ini, dia bergerak dari 47 maksimal. Di sini sampai 0. Kemudian ada BHP. Dia bergerak dari 100. Ini, lihat yang sebelah kanan ya. Di sini 130. Berarti sekitar 133 gitu ya. 133 dia bergerak sampai puncak di 174 Watt. Begitu pula efisiensi. Efisiensi ternyata bergerak dari 0 ke 0. Dan dia memiliki BIP sekitar di sini. Base efficiency point. Atau efisiensi terbaik dalam pompa tersebut. Dapat di sini. Sudah, seperti itu. Nah, selanjutnya. Tadi kan untuk setelah kita buat diagram kinerja. Buat apa ya? Untuk menyeleksi pompa. Di sini diketahui. Anggap pompa pada contoh sebelumnya. Digunakan pada sistem dengan head Z2-Z1 plus BV. Ini kan saya ambil kembali diagram yang tadi. Yang kita butuhkan untuk menentukan operasi pompa adalah ini. Antara head dan debit. Setelah kita dapat ini, tinggal kita gambarkan garis head system. Head system di sini ditulis Z2-Z1. Saya tulis diulang head sama dengan Z2-Z1. Z2-Z1 itu adalah 22. Nah, maksudnya Z2-Z1 itu kan adalah H. Adalah ketinggian. Ketinggian dari reservoir itu. Perbedaan antara reservoir yang ingin diangkut. Z1-Z2 atau Z2-Z1. Sama dengan H. Ketinggian. Nah, lalu ada disebabkan oleh flow rate. Kalau 22, artinya kita tulis saja. Berarti height-nya sama dengan 22 ditambah B kali flow rate. Nah, di sini karena tidak ada kejelasan di soal bahwa B itu angkanya berapa. Ini kita kesampingkan dulu. Kita anggap B ini misalnya katakanlah 1 di sini. Boleh 3, boleh 5, terserah nanti. Nah, biar sederhanakan perhitungan saja. Ini sebagai contoh, kita anggap 1. Berarti tulisannya 22 plus V dot. Kalau kita mulai, ketinggiannya berarti kalau 22. Tanpa flow rate pada flow rate 0. Berarti height-nya sekitar di sini. 22. Sekarang kita tambah flow rate-nya. Flow rate-nya katakanlah 10. 10. Kita tambah 10 berarti sekitar di sini. Nah, kalau di 10 berarti flow rate 10. Tambah 22 berarti 32. 32 berarti di sini ya. 30, 32 di sini ya. 32 dengan 10. Tulis di sini 1. Nah, kalau kita sambungkan begini garisnya. Kemudian masih jauh dari sini. Kalau flow rate-nya 20. Flow rate-nya 20 berarti 20 tambah 22, 44. Nah, kalau 20 itu di sini. Kita garis, buat garis. Nah, ini kan sudah di luar berarti. Nah, kalau kita buat garis. Di sini, garis nyambung. Nah, titik operasinya itu sekitar di sini. Di sini, garis lurus dengan ini. Nah, flow rate-nya berarti sekitar 18 lah nilai perkiraan. Nah, kalau ditanya berapa perkirakan kondisi operasinya berarti dia akan beroperasi. Pompa ini akan beroperasi pada debit 18 meter kubik per detik. Itu tidak akan salah lagi. Jadi, pompa itu akan bekerja pada debit ini. Kalau dipasang pada sistem itu. Nah, pompa ini kalau dipasang pada sistem yang lain lagi, dia bisa beda lagi. Dia bergantung pada sistem. Nah, lalu selanjutnya, ini sebagai latihan. Ini mirip dengan yang tadi. Pertama, silakan hitung. Tapi ini saya ubah satuannya. Kalau tadi dalam satuan internasional, sekarang ada satuan metrik. Inggris, 70 derajan Fahrenheit. Kemudian dayanya juga dalam horsepower, dalam HP. Head-nya itu dalam kaki, feet. Dan debit dalam galon per menit. Ini coba dihitung. Untuk setiap baris hitung efisiensinya. Sama caranya seperti tadi. Hanya satuannya saja yang perlu diselesaikan. Sesuaikan. Lalu B itu buat kurva. Tadi sudah dicontohkan juga buat kurvanya. Head terhadap BEP itu bagaimana? Head terhadap, sorry, flow rate terhadap head itu bagaimana? Flow rate terhadap BHP bagaimana? Flow rate terhadap efisiensi bagaimana? Silakan dibuatkan. Lalu yang terakhir. Anda mengejakan pompa pada sebelumnya. Anggap pompa pada contoh sebelumnya. Memiliki kurva ini. Kurva HP ini maksudnya head dari pompa. Jadi head pompa itu memiliki ini. Kemudian digunakan pada sistem dengan head. Nah, sistem itu punya head yang segini. Nah, jika Z2, Z1 sama dengan 11,3 feet kaki. Tentukan kapasitas operasi pompa. Atau maksudnya kapasitas ini kan sama dengan debit. Tentukan berapa debitnya. Nantinya kalau gini kan ya. Ini ada flow rate. Ada head. Nah, head system itu adalah yang seperti ini. Head pompa adalah yang seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Titik potong. Nah, cluenya. Anda kan di kalkulus pernah belajar bagaimana cara menentukan Titik potong dua persamaan. Titik potong dua fungsi. Ini fungsi ke satu. Ini fungsi kedua. Nah, ini titik potongnya berapa. Nah, itulah nanti ketemu flow rate-nya berapa. Ini silakan dicoba. Untuk pertemuan kedua materinya cukup sampai di sini. Tidak perlu dikumpulkan. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Jika ada yang perlu diskusikan. Nanti kita akan tanya jawab atau diskusikan di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.